Selamat pagi, Jemaat dan Kasih dalam Kristus. Apa kabar? Mari sebelumnya kita akan mengawali hari-hari kita dengan mengikuti hikmat pagi. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaanmu, terima kasih untuk udara yang telah konsertakan kepada kami, sehingga kami masih bisa menghirupnya. Terima kasih buat istirahat yang cukup untuk malam ini. Terima kasih buat kesehatan yang ada pada kami. Bapak, tidak lupa kami mengalaskan segala kegiatan kami sehari-hari dengan menyapamu melalui hikmat pagi yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Persiapkan hati dan pikiran kami ya Bapak, sehingga apa yang nanti akan disampaikan dapat kami resapi dan kami jalankan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita serahkan doa ini. Amin. Tema untuk hikmat pagi pada hari ini adalah Candu Medsos. Ayat cuci yang akan mengawali dan yang akan mendasari diambil dari Injil Yohanes pasal 2, ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, Mereka kehabisan anggur. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. WorldSky.com melansir bahwa teknologi memang memudahkan kehidupan. Namun jika tidak digunakan dengan bijak, teknologi dapat menjadi bumerang. Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah ketika masyarakat lebih memilih untuk berbicara melalui dunia maya bersama orang tak dikenal ketimbang bercengkrama dengan keluarga sendiri. Dengan tuntutan jaman, sangat penting memegang smartphone di telapak tangan. Seringkali mata seseorang lebih sering tertuju pada jajetnya ketimbang keluarga di sekitarnya. Sebenarnya ini mungkin terlihat normal. Namun setelah melalui hari demi hari banyak keluarga menghadapi masalah di dalam hal komunikasi. Kecanggihan teknologi membawa manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, namun sekaligus bahaya yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Media sosial yang sudah begitu familiar bagi semua kalangan berpotensi menjadi candu yang akan mengikis kemesraan dan keintiman dalam sebuah keluarga. Pasutri dan anggota keluarga yang merasa nyaman menikmati smartphone dengan berbagai aplikasi media sosialnya telah membuat jarak dan meniadakan kebutuhan bersama sebagai keluarga. Waktu bersama menjadi terbatas dan tidak lagi asyik. Prioritas membangun cinta dan mewujudkan keluarga harmonis terabekan. Profesi menjadi tuntutan yang membuka celah untuk berpindah ke lain hati dan sebagainya. Kesadaran akan bahaya yang mengancam serta kesediaan untuk menyeimbangkan antara kesenangan dan kebutuhan merawat cinta keluarga menjadi modal yang berharga agar terhindar dari bencana kehancuran rumah tangga. Keluarga-keluarga harus waspada sepakai akibat mengalami kekeringan cinta dan mulai hambar dalam bercengkrama. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat pertama hingga ketiga menerangkan dengan jelas bahwa di dalam perkawinan di kana tersebut pihak pemilik pesta kekurangan anggur. Anggur menjadi vital karena melambangkan kehangatan dan kebahagiaan rumah tangga. Kecanduan media sosial bisa mengakibatkan kekurangan anggur di era masa kini. Oleh karena itu keluarga-keluarga di GKI Karangsaru dan semua keluarga Kristen wajib mempertahankan anggur serta menjaga kualitas anggur rumah tangganya. Mereka bijaksana terhadap media sosial terus lekat dengan Tuhan dan erat satu dengan yang lainnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi kami merindukan Tuhan Allah bekerja memberkati kehidupan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dimanapun berada. Menjadi keluarga yang senantiasa melibatkan Tuhan di dalamnya dan menyediakan waktu secara khusus untuk saling berkomunikasi dengan baik satu dengan yang lain. Kami percaya bahwa ketika kami melakukan itu semua Tuhan juga akan menolong untuk setiap anggota keluarga memiliki kedekatan dan juga ikatan kasihmu yang melingkupi sehingga keluarga-keluarga daripada anak-anak Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang harmonis di dalam Tuhan. Kami percayakan segala harapan ini kepada mu ya Tuhan dan kami juga percayakan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam nanti hanya di dalam tangan pengasian Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.